Buruknya kualitas bibit cabai jenis hibrida membuat petani cabai kerap mengeluh. Bibit cabai jenis ini menurut petani seringkali menimbulkan wabah virus yang dapat merusak hasil tanaman. Alhasil, kondisi ini membuat tidak maksimalnya produksi cabai di Kabupaten Batanghari. Buruknya kualitas bibit juga sangat berdampak terhadap hasil produksi petani, di mana hasil produksi pertanian yang mereka dapat hanya mencapai 70 persen atau di bawah standar panen cabai seberat 12 ton. Sejauh ini belum ada upaya maupun perhatian dari pemerintah setempat untuk mencari solusi guna mengatasi persoalan yang tengah dihadapi petani cabai. Kalau saya simpulkan itu memang dari jenis benih, benih-benih. Untuk hasil produksi kita sendiri? Banyak jelas terganggu, kadang-kadang bisa sampai 100 persen bisa patal, bisa patal. Bukan hanya 50-60 persen memang bisa patal.